Jumlah korban tewas gempa Cianjur terus bertambah seiring dengan penyempurnaan data. Sampai sekarang, Bupati Cianjur memastikan jumlah korban tewas mencapai 56 orang. Data paling baru, korban meninggal mencapai 56 orang dengan 40 diantaranya merupakan anak-anak. Kebanyakan anak-anak, mereka tertimpa bangunan yang ambruk, kata Bupati Cianjur, Herman Suherman. Kepada wartawan, Senin, 21 November 2022, sore, diperkirakan, jumlah korban tewas masih akan terus bertambah. Soalnya, banyak warga yang belum dievakuasi akibat akses jalan terputus. Tadi saja banyak korban luka dan meninggal yang dibawa menggunakan sepeda motor. Kemungkinan kalau sudah jalan bisa diakses, bisa terdata semuanya korban meninggal dan luka, pungkasnya. Jumlah korban luka-luka akibat gempa bermagnitudo, M, 5,6 itu ada 700 orang. Kebanyakan dari mereka mengalami patah tulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.